Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel online youtuber Gimana kabarnya sobat? Sehat semua? Oke, mudah-mudahan sobat semua ada dalam keadaan sehat Amin Seperti biasa Saya akan menjelaskan mengenai Tips striknya di dalam Microsoft Word Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan Cara termudah untuk membuat garis Tentunya pada Microsoft Word Nah, ini biar lebih mudah saya contohkan aja ya Microsoftnya buat 2019 Kita ambil contoh Misalkan kita membuat kop surat perusahaan Nah, di kop surat perusahaan atau kop surat sekolah Itu biasanya kan setelah nama perusahaan ada garis bawah ya Oke, sekarang saya contohkan dulu Untuk memilih jenis huruf ya Untuk memilih jenis huruf ya Kemudian aja lah huruf Oke, hurufnya udah seperti ini Kalibrina size-nya aja ya Bisa pakai mouse ya Size Atau langsung Pakai keyboard Alternate Plus S Nah, disini Langsung kita ubah Ukurannya misalkan berapa ya 48 Terlalu besar ya Ukurannya ini aja 36 aja Contoh misalkan PT cahaya Sinar Terang Oke, kita buat garis setengah Rata-rata ya Berarti control D Oke, berikutnya Paragrafnya Satu setengah Oke, single aja Nah, misalkan berikutnya Berarti Ukuran ini aja deh Ukurannya 18 Misalkan Jalan Alamatnya ya Jalan Benderang Benderang Nomor 1 Oke, antar lagi Nah, untuk menambahkan Garis Karena biasanya di cop surat itu Ada pembatas ya Antara cop surat dengan isi surat Kita harus mendapatkan garis pembatas Kita bisa melakukan dengan ini Menu insert Ada shapes Nah, disini ada pilihannya garis ini Kita oke Klik Klik dulu disini Sipai lurus Garisnya kita tekan keyboard Tombol shift Pada keyboard Langsung Atau arahkan kesini nih Oke, lurus ya Lalu kita bisa Disini kasih ketebalannya Disini nih Langsung masuk ke shape format Menu shape format Save outline Nah, disini kita bisa garis nih Kasih ketebalannya Wait Misalkan ketebalannya sampai segini Atau Shape outline-nya kita ubah Misalkan menjadi Dash Nyata Ini model-modalnya ya Garis-garisnya Atau Kayak yang tadi nih Sama aja Dashnya disini Ketebalannya Wait-nya Kayak yang tadi kesini Biasanya Kayak yang tadi kesini Atau Misalkan teman-teman Misalkan coba gini Ada garis Bergelombang Tanda-tanda bergelombang nih Nah Ini Tiga kali ya Tiga Kalau kita enter Maka akan membentuk garis Nah Enter Seperti ini Kalau kurang cocok Berarti ando aja Ando lah Kontrol Z Ando itu ya Sama Kalau misalkan Yang kedua Kita coba Apa ya Bintang aja Tapi harus tiga kali ya Tanda bintang nih Kalau satu Di enter Beda hasilnya Kalau dua Di enter juga Sama Tapi Tapi Kalau tiga kali Begitu Begitu kita enter Nah Ini contoh Garisnya Kalau teman-teman Kurang cocok Gue ando aja Kontrol Z Berikutnya Kita coba Tanda minus Minus Tiga kali nih Kita enter Hasilnya seperti apa Wah Ini berada nih Garis pembatas Cuma ini tipis Tipis Kita ando lagi Kita coba Yang underscore Coba ya Tiga kali ini Boleh tiga kali ini Kita enter Nah ini Ini agak terbal Garis pembatasnya Yaitu Kalau masih kurang cocok Ando lagi Atau kita pilih Control Z Coba deh Yang sama dengan Nah ini Lumayan bagus Ada Gage pembatas Kalau misalkan Teman-teman kurang cocok Ando lagi Control Z Nah coba kita Tanda pagar Nah coba Kita enter Nah ini kayak cocok nih Udah deh Ini pas nih ya Membatas Antara Kop surat Dengan isi Ya Oke Saya rasa Cukup jelas lah Nanti Kalau misalkan Tekan-tekan Kurang jelas Bisa diulang videonya Ya Oke Silahkan Beri komentar Jangan lupa Like Subscribe channel saya Dan Nyalakan loncengnya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Video Berikutnya Semoga bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax